Kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Federal M29 di Desa Troitskaya, di Republik Ingushetia, Rusia. Keluarga Isa Gazdiv, pahlawan dalam video ini, baru saja pulang dari acara pernikahan. Mobilnya langsung berhenti ketika mereka melihat kecelakaan yang terjadi di belakang mobil mereka. Kejadian itu terekam oleh kamera dari mobil yang sedang diperbaiki di pinggir jalan. Sebuah mobil yang akan menyalip dari belakang menabrak mobil di depannya dan kemudian tiba-tiba mobil itu mengeluarkan api. Pintu-pintu mobil itu macet terkunci, sementara beberapa orang merekam melalui handphone mereka. Isa Gazdiv, putranya dan keponakannya datang dan mencoba membuka pintu mobil yang terbakar itu, namun tak berhasil. Pria 57 tahun itu lalu menendang jendela kaca mobil dan berhasil mengeluarkan penumpang di dalamnya. Alhamdulillah. Saya sedang berpikir tentang cara cepat mengeluarkan mereka dari mobil, dan saat itu saya tidak memikirkan kematian. Saya berpikir tentang bagaimana menyelamatkan orang sebelum mereka terbakar. Video kejadian itu kemudian diposting di Medsos oleh pemilik mobil rusak yang tak sengaja merekam kejadian itu. Dan keesokan paginya Isa bangun dan menjadi terkenal. Awalnya saya tidak percaya ketika mereka mengatakan kepada saya, mengapa Anda memecahkan jendela kaca mobil. Saya tidak memikirkan itu di kepala saya sama sekali. Kemudian putra saya menunjukkan video itu dari Medsos, dan barulah saya percaya. Ya, tidak ada waktu untuk melihat-lihat yang perlu dilakukan bagaimana menyelamatkan mereka. Salah satu korban kejadian itu bernama Oreskan Gustov. Dia masih berada di rumah sakit. Isa Gazdiv dan keluarganya pun mengunjungi Oreskan untuk melihat keadaannya. Oreskan berkata, Saudara Isa memecahkan kaca dengan sekali gerakan dan langsung mengeluarkan saya dari sana dengan mudah. Hari-hari biasa, Isa bekerja sebagai penjaga sekolah dan merupakan ayah dari tiga orang anak. Di masa mudahnya dia gemar mengangkat beban, dan pada usia 57 tahun ini dia dalam kondisi fisik yang sangat baik. Dia tidak menganggap tindakannya luar biasa. Namun bisa menolong sesama adalah kewajiban semua, dan itu adalah hal yang luar biasa. Ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!